Orang tua kami mau kerja apa, Pak, kalau misalnya direlokasi, Pak? Kami masih sekolah lho, Pak. Masih jauh lagi pendidikan kami, Pak. Orang tua kami mau gebayain pakai apa, Pak? Pakai daun. Tangis emak-emak dirempang saat aparat memaksa minta tanda tangan persetujuan relokasi. Sekelompok aparat mendatangi rumah warga di Pulau Rempang. Pasalnya mereka meminta warga untuk menandatangani surat persetujuan relokasi. Kedatangan para aparat itu pun disambut isak tangis dari emak-emak di Pulau Rempang. Hal itu diketahui dari sebuah video yang diunggah di akun TikTok Budak Melayu 364 pada Selasa, 19 September 2023. Dalam video tersebut terlihat sejumlah aparat kepolisian mendatangi rumah warga Rempang. Terlihat pula sejumlah emak-emak menangis sembari memohon kepada para aparat kepolisian. Mereka meminta agar para aparat kepolisian tersebut untuk bersabar dan meninggalkan rumah mereka. Tolong Bapak sabar, Pak, kata seorang emak-emak yang tidak diketahui identitasnya. Kami tak tahu hukum, tahu tak Pak, tegasnya. Mendengar ucapan emak-emak tersebut, seorang aparat yang mengenakan topi tampak berupaya memberikan penjelasan bahwa kedatangan mereka hanya untuk sosialisasi. Kami tak ngerti kayak gitu, Pak. Penyampaian, Pak. Tidak. Tidak, ternyata, Pak. Pak, Pak, muntur ini dah turun. Tolonglah denganku, Pak. Kenapa kamu lupa, Pak? Kami bukan tak sojit di rumah, Pak. Kenapa ini, Bu, unik-unikam kesian, Pak. Pak, kami ini ke rumah, kanak lete, Tegos, Pak, gara pasal benda ini. Kami kena, Pak. Penarkis. 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 Cuma, Pak, kalau dikumpulkan warga, takkan enggak kumpul, Pak. Pak, enggak pindah, Pak. Tolonglah, Pak. Kampung kami, Pak. Seandainya di Bali aja, Pak. Kampung Bapak yang direlokasi, Pak. Gimana perasaan Bapak, Pak? Orang tua kami mau kerja, Pak, Pak, kalau misalnya direlokasi, Pak. Kami masih sekolah, Pak. Masih jauh lagi pendidikan kami, Pak. Orang tua kami mau gebiyayain pakai apa, Pak. Pak pakai daun. Bapak enak, Pak. Berseragam. Tiap bulan gaji ada terus. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.